Saya pernah menyaksikan Sosok Panji Gumilang Atau Syed Zaitun itu Tidak pernah tertutup Beberapa tokoh Yang mengajak berdiskusi kepada beliau Bedah profil, orientasi Dan dedikasi, dijelaskan sampai tuntas Kata orang Sunda bilang Ada satu cara berpikir Yang Itu kontroversial Maka saya sebut Panji Gumilang orang pintar Pintar menggunakan akal Dan itu yang saya sebut Bisa menyesatkan Karena ini menyangkut Masa depan pendidikan Pondok pesantrin di Indonesia Jadi jangan dianggap sepele Gara-gara begini Begitu viralnya Tidak ada dampaknya Sekarang ada dampaknya Pesantren Al Zaitun yang Terletak di Indramayu Dengan luas 1200 hektare Sebulan ini Terus menerus viral Karena pemberitaan yang Kontroversial Dari pimpinan Pondpesnya Yaitu Seh Panji Gumilang Nah Sahabat Kita akan coba telisik Apakah Kontroversi ini Menjadi sesuatu yang Mengkhawatirkan Bagi Persoalan-persoalan Mendasar tentang Pendidikan di pesantren Persoalan-persoalan Berkaitan dengan Berbangsa dan Bernegara Dan Persoalan-persoalan Menyangkut Kekhawatiran Semenjak isu ini Viral oleh Para orang tua Nah Tentu saja Pembahasan ini Kita pertanggungjawabkan Menjadi satu Pembahasan Melalui Satu survei terbatas Terhadap Pemberitaan-pemberitaan Yang ada di media nasional Yang rame sekali Satu bulan ini Dan untuk Membahas ini Tentu saja Ini menjadi satu Pemikiran Persoalan-persoalan Dari Banten Untuk Indonesia Dan sudah hadir Sahabat Saya akan perkenalkan Satu-satu Narasumber yang Sudah hadir di studio ini Yang pertama Tentu saja Saya akan perkenalkan Lebih dulu Ada Kang Evi Abdul Rashid Beliau adalah Orang tua Yang Memasukkan Putra-putranya Kepesantin Al Zaitun Ada lima orang Empat orang Sudah lulus Dan satu orang Masih Mondok disana Dan Saya biasa Menyapa Kang Evi ini Dengan nama Mr. Black Bukan karena Persoalan kulitnya Yang hitam Tapi karena Kekuatan motivasinya Untuk membangun Satu usaha Yang saya kenal Begitu lama Sehingga beliau Menjadi salah satu Pengusaha sukses Di Pandiglang Kemudian yang kedua Tentu saja Narasumber yang Tidak asing Karena beliau sering Memberikan Sumbangsi Pemikiran Secara clear Jernih Tentang persoalan Sosial Politik agama Yang ada di Banten Maupun nasional Yaitu Kiai Haji Dr. Andes Martin Sarkowi Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Majelis Pesantan Salafiah Di Banten Waalaikumsalam Dan yang ketiga Terima kasih Ini Secara khusus Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Karena sudah hadir Sekretaris MUI Banten Dr. Haji Abdul Rojak Assalamualaikum Apa kabar semua Dan insya Allah Sebelum kita mulai Tentu saja kita Mohon bimbingan kepada Allah Supaya Sesi ini Menjadi sebuah sesi Yang objektif Dan memberi manfaat Bagi Pendidikan Terutama pesantren Baik di Banten Maupun di Indonesia Nah pertanyaan pertama Tentu saja akan saya lontarkan Ke Mr. Black Pada satu Pertanyaan yang Sebetulnya Datar Tapi Juga Bisa jadi menyimpan Persoalan Mr. Black Siap Apa perasaan Anda Sebagai orang tua Yang kemudian Kelima Anak Dari Anda Dimasukkan Ke Pendidikan Santana Alza itu Dan sekarang viral Iya Banyak hal yang menyangkut Persoalan kontroversi ini Dari mulai NII Kemudian Santri yang masuk Disitu Sekarang dari mulai 50% 50% Adalah orang tua Yang terpapar NII Dan yang 50% Itu dari luar Dan kabarnya Sekarang sudah 90% Pak Yai Kemudian juga Pernyataan Pernyataan Kontroversi lain Dari mulai Solat Kemudian Ibadah haji Dan yang Terakhir Tentang Persoalan Kalemullah Al-Quran Nah Spesifik saya ingin tanya Apa motivasi Mr. Black Ketika memasukkan ke sana Dan apakah Memang Ada sesuatu yang ganjil Dari Pertumbuhan Perkembangan Apa namanya Pendidikan dari Pesantin Al-Zaitun Atau Mr. Black Juga mengalami Sesuatu yang Cukup meresahkan Sebagai orang tua Silahkan Mr. Black Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya banggakan Juga kepada Narasumber Bapak Iksan Bahwa Saya tentu akan Menjelaskan Pada konteks Yang Apa yang saya alami Secara Langsung Dan saya melokalisir Tentang Isu ini Hanya berkenan dengan Bagaimana Proses memasukkan Anak ke Al-Zaitun Seperti itu Yang pertama Yang mesti disadari Saya Mungkin Orang yang Suka Dengan Isu Primordialis Jadi Kebetulan Seh Panjir Gumilang itu Bukan orang Papua Bukan orang Lampung Atau bahkan Bukan orang Aceh Beliau Pernah berkiprah Di dunia pendidikan Di Matlaul Anwar Beritanya Seperti itu Kemudian Beliau juga Punya Network Juga Di Pandai Klang ini Dari beberapa Tokoh yang Saya kenal Kemudian Tokoh-tokoh Juga Mereferensikan Bahwa Beliau Orang baik Beliau Orang Pintar Dan satu Hal Yang menarik Salah satunya Sangat visionir Bukan visionir lagi Sangat visionir Artinya bahwa Saya juga Kebetulan orang yang Gampang terundang Oleh hal-hal Hal-hal seperti itu Ketika saya mendengar sesuatu Yang tidak biasa Kemudian Bukan sesat Tapi dianggap luar biasa Saya merasa Saya merasa terundang Untuk ikut Apakah ini Sebuah jawaban Dari sebuah Ya memang Naluri saya Begitu Kalau ada orang Punya reputasi Baik Kemudian Dan hal-hal Yang direkomendasikan Dari beberapa Tokoh Yang kebetulan Juga kolega saya Saya Ingin mencoba Kemudian Saya Memutuskan Menyekolahkan Anak Saya ke Al-Jahitun Itu Yang saya Rasakan Saat itu Seperti itu Nah kemudian Satu pertanyaan lagi Buat Mr. Black Dari Apa namanya Proses Memasukkan anak Di Pompest Al-Jahitun Dengan Isu-isu yang viral ini Apakah Ada indikasi Sebagai orang tua Melihat Suatu yang aneh Atau Justru Mr. Black Wah bangga ini Pesan lainnya Megah Bagus Saya Tidak termasuk Orang yang Tidak bangga Atau terprovokasi Oleh isu yang Sedang berkembang Dan viral Atau diviralkan Ini sebetulnya Bukan kepentingan Al-Jahitun Saya pikir Ada pihak-pihak Atau media Atau apapun lah Namanya Yang memviralkan Seakan-akan Jahitun itu Kontroversial Gitu kan Kemudian Karena memang Saya tidak punya Kepentingan Pada konteks Yang itu Maka saya sih Fine-fine saja Hanya Memang Kebetulan Kabar terakhir Tadi malam Saya habis Sama anak saya Mengkonfrontasi Tentang isu yang Sedang berkembang Karena rupanya Anak saya Diserang juga Beberapa rekan kerjanya Ditanya Dia Dicecar Dengan beberapa Pernyataan Dari Opini yang sedang Berkembang Di media Seakan-akan Memang Dia harus menjawab Semuanya Dan seakan-akan Anak saya tahu Sehingga Karena dampak Sisi Apa namanya Sesuatu yang dianggap Tidak nyaman Mungkin Karena pemberitaan ini Dianggap Merugikan secara Personal Ataupun secara Institusional Al Jaitun itu sendiri Saya Sementara Di lain sisi Saya sebagai orang tua Tidak menemukan Hal-hal yang dianggap Kontroversi Bahkan provokatif Yang ada di Al Jaitun sendiri Karena saya berinteraksi Itu sangat lama Dari tahun 99 Saya kenal Al Jaitun Sampai hari ini Berkunjung Bermalam Mengenal secara Pribadi ke pribadi Dan Menurut saya Bahwa Itu tidak ada Sesuatu yang dianggap Apa Di dalam media Atau opini publik itu sendiri Biasa saja Sebetulnya Nah kalau dari isu Bahwa Santri di Pontres Al Jaitun Sekali lagi kembali Pada isu yang Memang kita Perhatikan di media Bahwa Santri Di sana itu Bersumber dari dua Apa namanya Tempat yang disebut Santri Dalam Dan Santri Luar Yang diartikan Bahwa Ada Santri yang memang Dari keluarga NII Dan di luar NII Nah kalau Boleh Saya bertanya Mr. Plek Dari dua kategori mana Dari Keluarga NII Atau Keluar Kalau saya Secara Pribadi Tidak mengenal Apa itu NII Apa itu Di luar NII Saya melihat Kontek Gagasan itu Bukan dalam Kontek labeling Yang jelas Saya menilai bahwa Apa yang Dipraktekan Dari pihak Al Jaitun Selama ini Tidak ada Sangat tidak ada Kontroversinya Kalau Kalau memang ada Kontroversi Yang dianggap Misalnya merugikan Masa depan Anak saya Keluarga saya Saya menyokulahkan Lima anaknya itu Kalau ibarat Bahasa marketing Kan repetition Jadi berlangganan Dan saya berlangganan Pelanggan setia Nah Tidak mungkin Orang Bersetia Jadi pelanggan setia Kalau tidak terpuaskan Dengan produk yang ditawarkan Selami tidak ada Saya termasuk Orang yang dipuaskan Dan merasa senang Menyokulahkan Anaknya di Al Jaitun Karena memang Bagi saya Al Jaitun Adalah Sesuatu yang unik Dan autentik Dia berdiri sendiri Dia punya Persepsi sendiri Tentang membangun Sebuah peradaban Seperti itu Atas dasar itu Kemudian saya menganggap Tidak ada yang aneh Gitu tuh Oke Oke makasih Saya coba Ke Pak Ki Abdul Rozak Ada hal yang ingin ditanggapi Terutama Hal-hal yang berkaitan dengan Pemberitaan viral Di media Tentang Al Jaitun Dan Apa namanya Mengomentari dari Mister Black tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama ya Karena memang sekarang Jaman media sosial Jadi Fenomena Al Jaitun ini Sesuatu yang Bikin geger lah Khususnya dunia pesantren Ya Khususnya dunia pesantren Makanya ya Segala apapun informasi Yang muncul tentang Al Jaitun ya Biarkan nanti Masyarakat yang menilai Ya entah dari Orang dalam Orang luar Dari pengamat Dan lain sebagainya Yang paling terpenting ya Al Jaitun ini ya Harus ada Solusi Harus ada Ending Akhirnya seperti apa Harus ada Kalau gak ada Dibawa ngambang Terus gak bisa Karena ini menyangkut Masa depan Pendidikan Pondok pesantren Di Indonesia Jadi jangan dianggap Sepele Gara-gara begini Al Jaitun Begitu Viralnya Gak ada dampaknya Sekarang ada dampaknya loh Pakai maaf Saya potong Kalau pakai Bila perlu solusi Ada persoalan mendasar apa Memang Dalam pandangan Persoalannya kan Sudah muncul ke publik Ya Statement-statement Yang muncul dari A.S. Panji Gumbilang Itu kan Sangat bertolak belakang Dengan mainstream Keislaman yang ada Di Indonesia Ya seperti Salat Barisan salat Pakai ya Bercampur laki-laki Dengan perempuan Itu kan belum pernah Terjadi di Indonesia Karena memang Secara Hukum Islam ya Harus terpisah Antara laki-laki Laki-laki dengan Perempuan Itu contoh Yang muncul Dan itu lahir dari Pimpinan tertinggi Al-Zaitun Belum lagi Al-Quran bukan Kalamullah Dan lain sebagainya Belum lagi yang lain Iya Jadi semua itu kan Muncul dari Al-Zaitun Ya Statement Pimpinan tertinggi Al-Zaitun Ya sampai Dia bilang Majab Soekarno Dan lain sebagainya Itu kan semua Dari Al-Zaitun Sumbernya Ya karena ini Sudah keluar Sudah jadi Konsumsi publik Dan ini Menyangkut Hajat hidup Pondok Pesantren Selain Al-Zaitun Ya Kami menganggap Ya Untuk segera Dituntaskan Masalah Al-Zaitun Secara konkret Yang dimaksud penuntasan Seperti apa Penuntasan ya Tentu bisa dilakukan Melalui dua hal Pertama Ya Tentu dilakukan Penelitian Pengkajian Tentang Paham Ya Doktrin Ajaran Di Al-Zaitun Ya Di dalamnya lah Pendidikan yang ada Di Al-Zaitun Ya Ini perlu diteliti Betul tidak Ya Linier tidak Antara Statement Pimpinan tertinggi Al-Zaitun Aispan Yugi Milang Dengan praktek Yang ada di dalam Atau jangan-jangan Ini sensasi saja Ya Atau ini Ada maksud apa Kita kan gak tahu Kalau gak diteliti Secara mendalam Ini Gak bakal ketahuan Tapi sudah 20 tahun loh Pak Penelitian tentang Al-Zaitun Itu dan tidak ada yang Tuntas Ya memang seperti itu Kan namanya penelitian Kan Yang penting Meneliti Mengkaji mendalam Lalu hasilnya Difublis Biar masyarakat tahu Ya Kan penelitian Ujung akhirnya Tidak mesti harus Eksekusi Mati Ditutup Atau apa Gitu kan Yang penting Ketika masalah ini Menjadi keresahan publik Ya harus ada Turun pemerintah Jangan dibiarkan Kalau dibiarkan ini Dampaknya luar biasa Saya bilang Pak ini sudah Pada kesimpulan Bahwa ini Sudah membuat Sebuah keresahan Betul ini sangat Membuat keresahan Terutama di dunia pesantren Dan yang harus Dipikirkan bersama Gara-gara Al-Zaitun ini Kepercayaan masyarakat muslim Terhadap dunia pesantren Menurun loh Trust Ini trust Ya indikator sederhananya Sekarang Banyak Anak-anak yang Kasarnya orang tuanya Itu takut Tapi kalau kita lihat Beberapa publikasi Di media nasional Itu tidak ada yang salah Dari kurikulum Dan proses belajar mengajar Yang ada di Al-Zaitun MUI Pusat sendiri Hanya Merekomendasi Dua Di antaranya Yang saya dengar Dua hal Satu Ketak TNI Pada persoalan Kepemimpinan Dan Pendanaan Selebihnya aman Katanya Ya itu kan dulu Sekarang kan direview Kembali Dengan viralnya Al-Zaitun ini Dari MUI Pusat Kemudian dari Kementerian Agama Pemerintah Jawa Barat Hhususnya kan sedang Melakukan kajian Penelitian Turun ke lapangan Yang penting kan Al-Zaitunnya harus Transparan Terbuka Kalau dianya Menutup-nutupi Apalagi Membungkus rapi Ini itu ya Tentu nanti juga Tim peneliti yang Turun ke lapangan Akan kesulitan Jadi harus ada Dua arah Ya Dari pemerintahnya Juga memang Betul-betul Murni Bahwa ini Sifatnya meneliti Mengkaji Mendalami Kemudian Al-Zaitunnya juga Harus ada Transparansi Keterbukaan Jadi enak Nanti akan ada Titik temu Tapi kalau Salah satunya Al-Zaitunnya Menutup rapat Berbagai macam Berbagai macam hal Ya nanti juga Peneliti kan Ada keterbatasan Oke Pak Ki Saya coba ke Pak Kiamat Kiamatin dulu Sahabat Beliau adalah Ketua Dewan Bumina Dari Majelis Pesantren Salafia Yang insya Allah Tahu betul Seluk-beluk Bagaimana Kurikulum Pesantren Terutama Pesantren Kobong di Banten Nah Apa yang bisa Pak Kiamatin Sampaikan Pertama Saya tidak ingin Masuk ke Zaitun dulu Karena begini Apalagi tadi Pak Epi ya Ya Soal Ada doktrin NII misalnya Teroris aja Nggak mengaku Bahwa itu salah Walaupun Sampai bom Bunuh diri Kan begitu Kalau doktrin Jadi nanti Kebenaran itu Kita bisa uji Kebenaran itu Bukan hanya Kebenaran Kata sendiri Tetapi kan Diuji Kebenaran Menurut Masyarakat Kebenaran Menurut Hukum Undang-undang Dan lain-lain Jadi kebenaran itu Atau kehebatan juga sama Hebat dalam hal apa Saya ingin masuk ke Wala pesantren Pesantren yang terbaik Itu adalah pesantren yang terbuka Tidak boleh tertutup Pengajiannya terbuka Kayak pesantren Salafia itu Siapapun yang masuk Boleh Siapapun yang mau ikut Pengajian Boleh Hanya di pesantren Salafia Yang terbuka Tidak ada pagarnya Dan ada masa lalu Ya Ada masa kini Ini Kalau konteks sejarah Kalau kita mau Sedikit objektif Dari berita Ini kan baru berita Dulu kan Dari Isa Bugis juga Sebelum Panji Gumilang itu ada Dan memang Panji Gumilang itu Pernah meletap di Menes Jadi kalau tokoh-tokoh Sini tahu Panji Gumilang Kayak begitu Ya mungkin saja Dari satu sisi Nah Tidak ada yang kedua Saya melihat bahwa Memang harus hati-hati Karena Aset pendidikannya Itu tidak boleh Ada yang ganggu Aset pendidikannya Tapi kemudian Dimana titik Kekeliruannya Dimana titik Kesesatannya Atau menyesatkannya Ini yang harus Betul-betul Betul-betul Dikaji secara Objektif Hati-hati Harus hati-hati Karena ini Menyangkut Korban juga nanti Korban masyarakat juga Termasuk Karena Azza itu Untuk membawa Nama pesantren Saya selaku Orang pesantren juga Lagi-lagi memantau Misalnya Hal-hal yang Saya pikir Panji Gumilang itu Sudah menyesatkan Saya tidak berbicara sesat Beda ya Betul-betul Menyesatkan dari kalamnya Ini tidak bisa dipungkir Bagaimana misalnya Kala Rasulullah SAW Fil Quranil Karim Gitu Dan bahwa kalam Allah itu bukan Kalam Allah Tetapi kalamnya Muhammad Bagi saya secara pribadi Dialektik semacam ini Ya sederhana Secara Lugotan benar dia Tetapi itulah yang akan Menyesatkan Akan menyesatkan Kita bisa berdiskusi Tentang itu Jadi kalaupun ada Kesimpulan Ajarannya Ada yang menyesatkan Ya Kalau kita lihat Dari kontak itu Ya Semacam Khotib Perempuan Kan itu Panji Gumilang sendiri Yang ngomong Bukan orang lain Pimpinan Azaitun Ya Pimpinan Azaitun kan Khotibah Boleh perempuan Selat Jumat Betul Lawang wajib saja Enggak perempuan Selat Jumat Apa lagi khotibah Ya kalau Khotibahnya saja Enggak diwajibkan Ngapain harus khotibah Ya Mungkin gitu Saya melihat gini Ini yang harus Diteliti Ini Panji Gumilangnya nih Tidak secara keseluruhan Tidak secara keseluruhan Ini ada apaan juga Gugilang semacam ini Dugaan Pak Kiyai Ya tadi Kalau ada di satu sisikan Juga pernah di penjara Itu kan fakta Iya kan Kita melihat fakta Dari mereka Pernah di penjara Dalam kasus-kasus tertentu Lalu juga pernah Keterlibatan A dan B Gitu Nah ini perlu diteliti Karena Nanti ini akan menjadi Cerminan pendidikan sendiri Saya pikir kenapa Pemerintah belum Melakukan tindakan Yang ini Ya ini harus Hati-hatian Harus dipisahkan Mana ini ajaran Yang kaitan dengan Pimpinannya Mana ini Lembaga pendidikan Yang kurikulumnya Betul katanya Siapa sih Yang N.I. Center itu Kalau melihat kurikulum Gak ada yang salah Karena mengikuti Kementerian Agama Betul Tapi di luar kurikulum Seperti apa Seperti misalnya Di pesan Tengselafia Kalau yang ada sekolah Yang modal saya Ada senabiannya Itu mengikuti kurikulum Kementerian Tapi di luar itu Kita ajarkan Misalnya Balagan Sorogan Itu di luar kontek Kementerian Agama Nah yang diajarkan Di azaitun Di luar kontek Kementerian Agama Pasti ada Kalau itu yang namanya Pesantren Gitu Pak Isha Oke Terima kasih Pandangannya Nah Selanjutnya Saya ingin Membawa Diskusi ini Pada Satu Pengamatan Penglihatan Seberapa jauh Kalau memang ini Dianggap Saya juga tidak Mau pakai Kata sesat Karena Ini harus dipertanggung jawaban Secara Apa namanya Baik Nah Dengan Isu yang Terus menerus viral Dan Bagi saya Seperti Disengaja Untuk terus menerus viral Apa yang bisa Dimaknai Pada proses Viralisasi ini Itu yang pertama Kemudian yang kedua Apa yang harus Disikapi oleh masyarakat Supaya tidak Tergopoh-gopoh Tiba-tiba Ikut Menyatakan Ini sesat Dan sebagainya Seperti yang disampaikan Pak Kiematin tadi Bahwa aset pendidikan Pesantren itu Itu juga harus Tidak boleh terganggu Dengan Satu formalitas Kulikulum Yang memang Sudah dianggap baik Mau tidak Mau kan faktanya Begitu Nah Saya kembali ke Mr. Blake Mohon maaf Saya panggilnya Mr. Blake Karena Nama itu Menjadi Populer Populer Nah Mr. Blake Kalau lihat Dari pandangan Pak K. Abdul Rozak Dan Pak K. Matintan Pengamatan orang tua Ada kak Proses belajar Yang kelihatannya Terpisah Dari kurikulum Yang berjalan Seperti biasa Dan ada Misalkan ekstra Kulikuler Atau kegiatan-kegiatan Yang memang Kok kayaknya Tersembunyi Apa tanggapan Mr. Tanggapan Kalau saya kan Hanya akan berkomentar Pada Sesuatu Apa yang saya lihat Apa yang saya saksikan Dan kemungkinan Dampak Psikologis Atau apapun Nah namanya ya Terhadap anak-anak saya Yang memang Sudah menjadi Alumnus Sudah pada bekerja Yang alumnus Sudah Al-Jaitun Di dalam kehidupan Sehari-hari Saya melihat Anak-anak saya Tidak ada yang aneh Seperti halnya Solat Ya solat Yang perempuan Walaupun tidak Takhbis Quran juga Sampai 30 Jus Alhamdulillah Yang si Rahmat Yang sekarang di Unpam juga 17 Jus Bahkan menjadi Imam Masjid Di Al-Jaitun Ya Tidak ada masalah Pramuka Pramuka Mereka camping Ya camping Di luar kontek Itu yang saya tahu Atau mungkin Saya akan bersaksi Bahwa tidak ada Dan tidak ada Memang mereka menunjukkan Sikap-sikap yang Aneh-aneh Bahkan mereka Terhadap pemberitaan ini Mereka itu Sangat sekali Tidak mengerti pak Apa sebetulnya Yang sedang terjadi Kok saya menjadi Sasaran objek Konfrontir orang Padahal mereka Tidak punya pengetahuan Yang cukup Karena Konteknya itu Bukan membahas Bagaimana Kurikulum Dan praktek Bersekolah di sana Tapi orang yang Bersekolah di sana Dipaksa oleh publik Untuk menjelaskan Dimensi itu Kan menjadi membingungkan Contoh sekarang Misalnya Saya dipanggil Sebagai pribadi Yang memang Mungkin dipandangkan Salah satu Orang Yang memberikan Kepercayaan Terhadap aljah itu Untuk dididik Saya masukkan Lima-limanya Anak saya Dan Kelima-limanya Ya tadi Ibar sebuah marketing Tidak mungkin Saya melakukan Ya kan Pengulangan Keputusan bahwa Ya Kaljahitun lagi Kaljahitun lagi Karena memang Saya senang pak Kaljahitun Adalah tempat Yang secara Environment Lingkungannya Sehat Mereka tidak ada yang Merokok Dalam siklus Interaksi sosial Wajar pak Wajar itu Tidak ada yang Aneh-aneh Bahkan mereka kan Di dalam berjalan saja Udah ada garisnya Perempuan-perempuan Laki-laki-laki Setiap sudut Ada security Dan tidak ada Yang namanya Di ajahitun Punya dimensi Yang tidak educated Tidak mendidik Coba sekali Anak saya Misalnya nakal Habis Kenapa? Dia akan ingatkan Rulanya begini Di ajahitun Artinya Saya melihat Secara objektif Saya tidak tunduk Terhadap isu Saya akan tunduk Terhadap Apa yang saya rasakan Apa yang saya lihat Sampai hari ini Saya tidak melihat Anda kan Saya punya kekuatan Untuk mengkonfrontir Pemberitaan ini Saya akan konfrontir Kenapa? Anda menggiring Sebuah opini Dimana opini itu Tidak terjadi Pada diri saya Satu Yang kedua Saya pernah Menyaksikan Sosok Panji Gumilang Atau Sejahitun Tidak pernah tertutup Beberapa tokoh Yang mengajak Berdiskusi Kepada beliau Bedah profil Orientasi Dan dedikasi Dijelaskan sampai Tuntas Kata orang Sunda bilang Can ngahluk Can ngantuk Maleri Nandiak Tidak ada Yang saya tahu Beliau senang berbicara Biar senang diskusi Nah Apakah kita mampu Mengimbangi Cara berpikir beliau Saya tidak tahu Semua orang kan Membatasi diri Karena berpikir Juga melelahkan Dan beliau Adalah pemikir Yang saya tahu Gitu Dari beberapa referensi Saya kan mengatakan Yes Az-Zaitun Atau Saya Az-Zaitun Dari aspek Visionir Dan lain-lain Sehingga saya punya Kepercayaan Kelembaganya Tidak ada yang salah Mengenai isu pendanaan Apakah sebagai orang tua Pernah diminta Di luar Biaya pendidikan Pendanaan Kalau saya Itu bukan diminta Sebetulnya Kalau pendanaan itu Kalau seperti Pemberitaan Bukan diminta Sebetulnya Saya itu sering menjelaskan Satu proyek-proyek Yang memang butuh Pendanaan Dan bukan untuk Personal Untuk kelembagaan Dan kemanfaatannya Bukan didedikasikan Hanya untuk Az-Zaitun sendiri Saya sangat tertarik Jujur saja Pola dan gaya Dia itu Pak Mungkin ya Dia menyentuh Jujur saja Kalau bahasa Inggris Saya terhipnotis Pak Sama Az-Zaitun itu Hebat Melobinya Tapi Disamping kehebatannya Beliau Memang Beliau membuktikan Dia peneliti Lupa Dia pekerja Dia Apa saja Pokoknya The strong leader Di Az-Zaitun itu Yang tidak tergantikan Memang beliau Ibaratnya Az-Zaitun itu Tempat Praktikum Pemikiran yang visioner Dari Seh Panjikumilang itu sendiri Dengan pernyataan yang Sebetulnya tidak ada masalah Dengan Seh Panjikumilang Tapi dengan isu yang viral sekarang Dimana Kita menyaksikan bersama Di media sosial Bahwa Banyak sekali pernyataan Seh Panjikumilang Yang kontroversi Apakah Sikap itu tetap bertahan Atau Mulai Ada perasaan Kok aneh nih Kalau menurut saya Karena dia tidak punya Reputasi yang buruk Tentang itu Mari kita lihat Bahwa Cara berpikir Gaya berpikir Az-Zaitun Atau Seh Panjikumilang itu Secara directly Bersentuhan dengan beliau Secara utuh Pada hari ini pak Entah siapa yang Menggulirkan Memviralkan Apakah Az-Zaitun Punya kepentingan Untuk memviralkan isu ini Atau saya coba Sampaikan satu hal Paling kontroversial Kalau naik haji Tidak perlu ke Mekah Tapi ke Indra Mayu Tawaf Keliling Al-Quran lah Yang sederhana Iya Al-Quran Oke Saya Diundang ke sini pak Sebetulnya kurang referensi Untuk menyikapi yang ini pak Tapi Saya kan tadi ada Bincang-bincang juga dengan pak Kiai Bahwa Belia pun Kerja itu Hanya satu kali Dan itu pun tidak bersentuhan Secara Cara berpikir Dan ala berpikirnya Padahal Padahal Dalam secara Settin dan personal Beliau mengatakan Karena mungkin Orang pandai gelang Kalau ada orang Banten itu sangat Welcome Pak Dulu Beberapa tokoh Juga demikian Secara personal Karena ada kedekatan Ngobrol Tanpa batas Dengan beliau Saya sampaikan Spesifik Yang mana Satu isu Yang kontroversi Apakah tidak ada Sesuatu yang aneh Yang dipikirkan Mr. Black Wah ini Sudah berubah ini Oh tidak Tidak Semua isu yang viral Tidak pak Soal Al-Quran Bukan kalang Allah Abis itu nguping-nguping Saya tidak dengar-dengar Acan pak Nah sekarang kan Sudah diberitahu Ya kan untuk Bahwa itu dari Sehat Zaitun Atau dari potongan Yang mana Kan saya harus Konfrontir dulu Karena memang Saya tidak terbiasa Menyikapi sesuatu Menyimpalkan sesuatu Tanpa ada referensi Yang sohe Gitu loh pak Tidak bisa saya Karena kan diundang itu Kita untuk menceritakan Tentang orang tua Sebagai Yang memasukkan itu sendiri Di luar konteks itu Atau isu itu Saya Tidak menguasai terlalu jauh Saya kembali ke Pak K. Matin Bagaimana masyarakat Agar bisa objektif Dan Apa saran pak K. untuk masyarakat Terhadap Kasus ini Ya saya katakan tadi Saya juga Dalam hal menilai itu Objektif pak Ya Orang Panji Gumilang ini Kan bukan satu-satunya Iya Kenapa sekarang tercuduh Pada Panji Gumilang Iya Di TV One itu kan Ada dialog itu Kalau tidak salah Itu dihadirkan juga Para pendiri Yang lama Dari Asia itu Ya Karena Panji Gumilang ini Ada satu cara Berpikir Yang Itu kontroversial Gitu Maka saya sebut Panji Gumilang Orang pinter Betul Pinter Menggunakan akal Dan itu yang saya sebut Bisa menyesatkan Seperti Kalau benar Makanya saya selalu Di awal dari Kalau benar Kalau benar Pemikiran Panji Gumilang Bahwa Al-Quran Bukan kalamullah Tetapi itu adalah Kalamnya Rasulullah Bisa kita Berdialog Dengan dia Secara Lugotan Mungkin benar Tetapi Pemikiran Secara Apa Saran Jelas itu Menyesatkan Orang awam Pak Isan Ini akan terkecoh Dengan pemikiran Panji Gumilang Dia betul-betul Menggunakan Akal Sebagai segalanya Lalu dia Combine Dengan Nas-nas Yang itu Tidak nyambung Terkadang Satu sisi Dia mengakui Nas Tapi sisi lain Dia tabrak Itu semua Contoh Ketika berbicara Quran Bukan kalamullah Itu dia lagi Menilai Zatullah Padahal Dalam Al-Quran Kalau Dia percaya Al-Quran ini Wahyu Allah Dalam Ucapan dia Dia katakan Dian itu Kalau benar Seperti itu Al-Quran itu Disampaikan Rasulullah Mendeklarkan Bahwa Zalikal kita Bula Al-Quran Tidak ada keraguan Dan itu Adalah berdasarkan Wahyu Allah Tetapi Kalamullah ini Bukan apa Al-Quran ini Bukan kalamullah Melainkan Kalamnya Rasul Satu sisi Dia mengakui Wahyu Sisi lain Tidak mengakui Al-Quran sebagai Kalamullah Ada dua substansi Tentang Pemaknaan Wahyu Dan tentang Pemaknaan Kalam Bagi orang yang Tidak mesantren Ini pasti akan Ter Bengong Tapi bagi yang Mesantren Wah ini sesat Ucapannya Bukan sesat Ini dapat Menyesatkan Saya ingin Maknai Sederhana Kalam Kalau urusan Santri Anak kecil Kalam itu Dalam pengertian Terbagi tiga Kalam menurut Ilmu Nahu Arab Al-Qalamu Walafdun Rokabun Mufidubil Wadih Kalamun Al-Fidun Kas Tak Kalam menurut Ulama Fakih Pandangan Fakih Adalah Sesuatu Yang membatalkan Sholat Beda lagi Kalam Menurut Pengertian Ulama Usuluddin Panjigimulang Tentang Kalam itu Adalah Entah Kalam apa Kalau dia Bermain Dalam Pengertian Kalam Lugotan Lagi jelas Karena Lalu Beliau itu Menggunakan Laisa Kamislihi Menurut Pandangan Ahlusul Al-Quran Kalam itu Benar Adanya Maka Yang ada Al-Quran Yang tertulis Sekarang ini Adalah Dikatakan Sebagai Kalamnya Rasulullah Dari sudut Pandang Akal Kalam Dalam Pengertian Kalam Muna Lakdun Mufidun Kastakim It's okay Tetapi ingat Yang terbaca Di dalamnya itu Adalah bermakna Wahyu Jadi Kalau saya Ini saya bilang Dapat Menyesatkan Bagi orang-orang Awam Begitu Nah Kalau Pak Fikan Betul Bahwa Beliau ini Sebagai orang Contoh melihat Dari aspek Pendidikan Yang berjalan Bukan dari Aspek Hal yang Begitu Iya Oke Karena Sahabat Waktu kita ini Terbatas Pertanyaan terakhir Saya untuk Pak K. Abdul Rojak Dari Dari Sisi Koordinasi Kelembagaan MUI Apa yang Kemudian Dipersiapkan oleh MUI Banten Dalam Apa namanya Mengantisipasi Mengamati Dan Apa yang Disampaikan oleh MUI secara Kelembagaan terhadap Isu ini Ya kalau secara Formal Kelembagaan Ya kita Menunggu Menunggu Hasil Nanti Kajian Penelitian Survei Lapangan Dari MUI Pusat Kemudian dari Kementerian Agama Ya Karena untuk Meneliti Terjadinya Penyimpangan Kesesatan Ya atau Tidak Ya itu harus Ada pendalaman Kalau tanpa Melalui itu Ya sulit Artinya MUI Banten Juga akan Iya Karena ini kan Adanya di wilayah Indramayu Jawa Barat Berarti kan Yang punya Wawenang disana Ya MUI Jawa Barat Tentu Kementerian Agama Kebupaten Indramayu Kanwil Agama Provinsi Jawa Barat Gitu kan Ya gak usahlah Kita cawe-cawe Ikut ini Kita lebih baik MUI Banten Menenangkan Masyarakat Tidak Memponis Gitu kan Dan betul-betul Bahwa permasalahan ini Tidak dijenalisir Keseluruh Pondok-pondok pesantren Di Indonesia Ya kita tunggu aja Ya nanti Yang ditunjuk oleh Pemerintah Untuk melakukan Penelitian Pengkajian itu ya Kita harapkan Nanti hasilnya Betul-betul Sesuai dengan Harapan masyarakat Paling cuma itu aja Baik Pak Kayak Terima kasih Pak Kematin Terima kasih Ada satu hal Pak Biar jangan keliru Kenapa Lajar ribut Karena ini sosok Panji Gumilang Yang tadi Soal kontroversi Betul kontroversi Yang harus dijawab Jadi harus ada Dipisahkan Mana Azja itu Mana Panji Gumilang Betul Ya Sahabat Bijak Untuk Mencermati Melihat Melihat Lebih dalam Dan tidak terlalu Mudah untuk menyimpulkan Ditunggu Komentar dan Perspektif Anda Untuk Menuntaskan Diskusi ini Dan Terima kasih Kalau di Kementerian Agama Itu kan memang Sudah ada SOP nya Untuk membekukan Pesantren Ijin operasional Segalanya Tentu itu nanti Diawali dari Kajian dari Kementerian Agama Kabupaten Kota Setempat Ya Nanti Tentu dia bisa Bekerja sama dengan MUI Segala gitu Setelah itu Baru nanti Hasilnya itu Dibuatlah Rekomendasi Rekomendasi Dikirim ke Kanwil Agama Provinsi Setelah itu Kanwil Agama Provinsi Juga melakukan Kajian Hasilnya Disampaikan ke Dirjen Bimas Dirjen Bimas Islam Ya Setelah Dirjen Bimas Dirjen Pendis Pendidikan Agama Islam Setelah itu Baru nanti Tim Jakarta Turun Dan rapat Menentukan Hasil itu Jadi memang Untuk Menilai Ini butuh Proses yang Sangat panjang Tidak bisa Dalam waktu Instan singkat Sehari Dua hari Sebulan Dua bulan Ini butuh Proses yang Sangat panjang Makanya Saya bilang Masyarakat juga Harus bersabar Tidak Melakukan Kegiatan yang Anarkis Mudah-mudahan Nanti pihak-pihak Yang berwenang Bisa Betul-betul Bekerja secara Profesional Dan bisa Menuntaskan Masalah ini Baik Pak Yang pasti Melalui MUI Banten Kami berharap Bahwa Semua kontroversi ini Bisa terjawab Dan Bisa menjadi Sebuah penjelasan Terhadap Masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh